Intro Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Apa kabarnya hari ini? Apa berharap kita semua dalam keadaan saya selalu Sebelum kita mulai belajar, pernah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai Panjang vektor dan penjumlahan vektor Kali ini kita akan membahas mengenai Pengurangan vektor dan vektor satuan Ada apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pengurangan vektor dan vektor satuan Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini Baiklah, kita mulai pelajaran kita yaitu mengenai pengurangan vektor dan vektor satuan Pengurangan sebuah vektor Pengurangan vektor A kurang B dapat ditentukan sebagai berikut Yaitu A kurang B sama dengan A tambah Minus B Nah, jadi bisa kita Jika kita gambarkan seperti ini gambarnya Ini tadi adalah vektor A Dan ini adalah vektor B Maka ketika kita ingin menjumlakan A ditambah dengan minus B Maka kita peroleh dia adalah yang ini Minus B itu berarti dia berlawanan dari si B nya Sehingga jika kita ingin menjumlakan Dari vektor A ditambah dengan minus vektor B Itu dia bentuknya adalah seperti ini Nah, ini tadi kan vektor A Kemudian menuju ke minus B Ingat arah vektornya disini antara A dengan minus B itu adalah sama Sehingga Vektor A dikurang dengan vektor B itu adalah yang dari pangkal vektor A menuju pangkal vektor minus B Atau jika kita gambarkan seperti ini Vektor A Kemudian vektor B ini dia berlawanan Maka dia hasilnya adalah A kurang B Nah, arah vektornya disini dia adalah menuju ke arah vektor A Jika diketahui vektor A yaitu dengan elemennya adalah A1, A2, B1, B2 Maka vektor A dikurang dengan vektor B adalah A1, A2 dikurang dengan B1, B2 Ini sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2 Ini sama seperti penjumlahan bahwasannya yang kita kurangkan itu adalah cukup yang unsur-unsur yang satu letak saja Nah, panjang vektor A dikurang B dapat dihitung dengan menggunakan rumus Vektor A kurang B ini panjangnya adalah sama dengan akar dari A1 kurang B1 kuadrat Ditambah dengan A2 kurang B2 kuadrat Nah, disini dia tandanya tetap harus ditambahkan Meski vektornya disini dia dikurang Namun di dalamnya ini, dalam kurungnya ini, di dalam akar Ini tetap harus kita buat penjumlahan Contohnya adalah sebagai berikut Jika diketahui vektor U32 dan vektor V59 Maka U kurang V sama dengan 32 dikurang 59 Hasilnya adalah 3 kurang 5 minus 2 2 kurang 9 hasilnya adalah minus 7 Nah, jika kita ingin menentukan panjang vektornya Dari pengurangannya ini adalah Cukup kita kurangkan saja Yang vektor seletak tadi Hasilnya adalah minus 2 minus 7 Maka tinggal kita kuadratkan saja Minus 2 kuadrat ditambah dengan minus 7 kuadrat Minus 2 kuadrat ini adalah 4 Ditambah dengan minus 7 kuadrat itu adalah 49 Sehingga panjang vektor U kurang V itu adalah akar dari 53 Kemudian vektor satuan Vektor yang besarnya satu-satuan ini dia biasanya dinotasikan dengan A Disini ada topinya ya Vektor A topi itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A Besar vektor satuan ini dia adalah Yaitu panjang vektor A satuan ini sama dengan Panjang vektor A dibagi dengan panjang vektor A Itu sama dengan 1 Karena ini sama Maka besar panjang vektor satu-satuan itu adalah bernilai 1 Dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak Ini bisa kita gambarkan yaitu Disini adalah vektor A Nah untuk nilai X Dia disimpulkan dia untuk Dalam koordinatnya ini dia adalah dengan I Arah sumbunya Sedangkan untuk arah sumbu nilai Y itu adalah disimpulkan dengan J Dan arah sumbu Z itu adalah disimpulkan dengan K Sehingga Vektor A ini sama dengan AXI Ditambah AYJ Ditambah dengan AZK Nah ini maksudnya AX ini adalah nilai Atau unsur pada titik yang pertama di X Dengan koordinatnya itu dia koordinat tegaknya itu adalah dia menjadi I Arah sumbunya Ditambah dengan AY itu adalah unsur dari koordinat Vektor A pada sumbu Y Begitu juga untuk yang AZ Dia adalah nilai dari Vektor A pada sumbu Z Sedangkan arahnya dia disimpulkan dengan K Untuk contohnya Vektor satuan dari A Sama dengan I dikurang 2 J ditambah dengan 2K adalah Nah disini berarti nilai X pada I ini Dia adalah 1 Sehingga Untuk menentukan vektor satuan dari A Itu adalah Berdasarkan rumusnya Vektor A dibagi dengan panjang vektor A Vektor satuan A sama dengan Vektor A nya tadi adalah yang ini I dikurang 2J ditambah dengan 2K Dibagi dengan Panjang vektor A Panjang vektor A ingat Yang perlu kita ambil disini dia adalah cukup Kofisien dari IJK Dari arah sumbuhnya Kofisiennya ya Karena disini dia I Maka dia kofisiennya ini adalah 1 Sehingga panjang vektor itu Ingat kembali bahwasannya Akar kuadrat dari penjumlahan Kuadrat setiap unsurnya Karena disini dia kofisien I nya 1 Maka 1 kuadrat ditambah Kofisien dari J nya minus 2 Maka disini ditambah minus 2 pangkat 2 Dan kofisien dari K Itu adalah 2 Maka 2 kuadrat Nah bagaimana jika Terdapat soal I dikurang 2K Maka nilai J itu dia adalah Kofisiennya 0 Jika di dalam 3 dimensi Nah ini kita selesaikan panjang vektornya berapa Maka I 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat Tambah 2 kuadrat itu adalah Akar 9 Akar 9 adalah 3 Sehingga Vektor satuan A itu adalah 1 per 3 I Dari sini ya ini kan 1 tadi Maka 1 per 3 I Dikurang Maka disini kurang 2 per 3 J 2 per 3 J Tambah Maka disini tambah 2 per 3 K 2 per 3 K Sehingga vektor satuan dari A Sama dengan I kurang 2 J Tambah 2 K adalah Vektor A satuan Sama dengan 1 per 3 I Dikurang 2 per 3 J Ditambah dengan 2 per 3 K Cukup sekian teman-teman kita kali ini Yaitu mengenai materi Pengurangan vektor dan vektor satuan Ada pun yang menjadi kesimpulan kita pada teman kali ini adalah Untuk mengurangkan 2 vektor Maka yang kita kurangkan cukup unsur-unsur yang seletak Sedangkan untuk menentukan vektor satuan Rumusnya adalah Vektor satuan sama dengan Vektor A Dibagi dengan panjang vektor A Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan Agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Terima kasih telah menonton!